Penerbangan Delta yang Brutal Pesawat terbang dari Seattle ke Beijing harus berbalik kembali. Berkat penumpang mengganggu yang memiliki dorongan kekerasan untuk turun dari pesawat. Penerbangan Delta Airlines 129 sedang terbang pada sekitar 32 ribu kaki ketika penumpang first class Joseph Hudek bergegas keluar dari WC dan mencoba untuk membuka pintu keluar. Ketika dua pramugari berusaha menangkapnya, dia meninju salah seorang pramugari di wajah dua kali. Seorang penumpang mencoba untuk membantu namun kepalanya dipukul dengan botol wine. Seorang pramugari memukul Hudek di kepala dengan dua botol wine menghancurkan setidaknya salah satu botol. Meskipun pukulan tampaknya tidak mempengaruhi dia, seorang penumpang berhasil menahannya. Setelah petugas memberitahu kokpit, pilot melaporkan situasi dan pesawat dialihkan ke Seattle. Petugas datang dan menahan pria berusia 23 tahun tersebut. Ia diborgol dan diikat ke kursi roda, namun terus melawan bahkan ketika ia dibawa kabur keluar. Penduduk tampak Florida didakwa dengan mengganggu kru penerbangan yang akan berakibat denda hingga 250 ribu dolar dan dipenjara selama 20 tahun. Hudek meminum bir sebelum lepas landas, tetapi tidak terlihat mampu. Tidak jelas apa yang mendorong dia untuk bertindak aneh. Ia dilaporkan mampu mendorong tuas darurat, tetapi pintu tidak dapat dibuka dengan pesawat di ketinggian yang tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.